Intro Hai, Fadasudaners, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningalif Film Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ketujuh Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zan Bai yang menulis surat kepada Qian Yu yang merupakan pendekar pedang keempat Bahwa ia sudah mempersiapkan strategi untuk menyerang pasukan Istana Yuani Bahkan ia sudah mengutus semua pendekar pedang lainnya untuk menyerang mata-mata dari Istana Yuani di berbagai wilayah Kembali kepada Suezi yang sudah bangun dari pingsannya di sebuah tempat Lalu ia mendengar suara seruling yang dimainkan oleh Miao Feng yang begitu bersedih dan ia pun langsung keluar untuk menemuinya Lalu mengatakan kalau seharusnya lagu ini merupakan lagu ketenangan Namun di saat Miao Feng memainkan lagu ini, kenapa terdengar seperti sedang bersedih Miao Feng pun menceritakan kalau nama aslinya adalah Yami yang berasal dari negara Sang Di saat ia bersama kakak perempuannya yang sedang melarikan diri dari para bandit Ia pun diajari lagu ini olehnya Namun tak lama kemudian para bandit itu pun menemukan mereka berdua Sehingga ia terpisah dengan kakaknya yang dibawa oleh para bandit tersebut Sementara di sisi lain, terlihat Tong bersama Suezi dan Huo Sedang merencanakan penyerangan terhadap ketua Wujue Karena mereka yang ingin membunuhnya Hingga keesokan paginya Tong bersama Suezi pun telah sampai di depan Istana Yuani Dengan melihat kondisi sekitar Dan sebentar lagi mereka akan melakukan pemberontakan Tong yang masuk seorang diri kaula dan berpura-pura hormat kepada Sang Ketua Hingga ia pun langsung menyerangnya Namun di luar terlihat Suezi justru ingin membunuh Huo Karena jika rencana ini gagal Maka ia masih bisa menjadi bagian dari Istana Yuani Dan akan membunuh Sang Ketua suatu saat nanti Kembali kepada Tong yang berhasil membunuh Ketua Wujue Namun ternyata itu bukan Sang Ketua Bahkan Tong terkena serangan yang membuat matanya buta Dan tidak bisa menggunakan kekuatan matanya lagi Tong yang terluka tidak berdaya Ketua Wujue yang asli pun datang dan langsung mengajarnya Singkatnya Tong yang diikat di dalam penjara Lalu Suezi pun datang ke sana dengan meminta maaf Kalau ia telah membunuh Huo dan mengacaukan rencana mereka Karena ketika ia akan masuk ke kamar milik Sang Ketua Ia tidak sengaja melihat Ketua Wujue ada dua Yang artinya Ketua Wujue yang berada di aula bukanlah yang asli Maka dari itu ia lebih baik mengkhianati Tong dibandingkan ia mati di tangan Sang Ketua Kesokan harinya Zan Bai yang akan pergi ke pavilion Ding Jian dan meminta King Ran untuk menjaga Kyusi Lalu ia menjelaskan kalau sebelumnya ia telah mengirim surat kepada ketujuh pendekar pedang pavilion Ding Jian Untuk bergabung menyerang istana Yuan Li Namun dari ketujuh pendekar Hanya pendekar kelima yang belum ia terima surat darinya King Ran yang merupakan istri dari pendekar kelima Ia pun mengatakan kalau Feng Xing tidak membalas surat tersebut Karena Feng Xing ingin mendapatkan persetujuan dirinya Sehingga Feng Xing tidak bisa memutuskan Maka dari itu ia meminta Zan Bai untuk menemuinya Walaupun Feng Xing sudah pensiun dari dunia persilatan dan menjadi warga biasa Namun ia tahu kalau di dalam hati suaminya tersebut masih ingin membela kebenaran Singkatnya Zan Bai yang telah sampai di pavilion Ding Jian Langsung memberikan hormat dan meminta maaf kepada sang ketua Karena ia mengumpulkan tujuh pendekar pedang tanpa izin darinya Untuk menghadapi istana Yuan Li Di sini sang ketua menjawab Ia sudah tahu tentang hal itu Dan ia tidak akan memberikan hukuman kepadanya Karena ini merupakan salah satu bagian dari Zan Bai Untuk belajar menjadi pemimpin pavilion Ding Jian selanjutnya Lalu sang ketua memberikan sebuah surat yang memberitahukan Kalau Tong berhianat kepada ketua Wu Jue Dan Zan Bai yang mendengar mengatakan Pantas saja Tong mati-matian ingin mendapatkan mutiara darah naga Yang ternyata Tong sudah lama ingin membunuh ketua Wu Jue Lalu sang ketua membuka sebuah peta Dan memberikan informasi di mana letak istana Yuan Li berada Kembali kepada Miao Feng bersama Suezi yang telah sampai di istana Yuan Li Dan Suezi yang sangat terkejut melihat Tong yang buta dan tidak berdaya Ia pun ingin mendekati Tong dan mengobatinya Namun anjing milik ketua Wu Jue ingin menyerang Suezi Sehingga Miao Feng langsung menyelamatkannya Tong yang mengetahui kalau kedatangan Suezi untuk menyelamatkan ketua Wu Jue Ia pun mengatakan untuk tidak menolongnya karena ketua Wu Jue merupakan seorang iblis Yang membuat sang ketua marah dan kembali menyiksa Tong Kembali kepada Zhan Bai dan Qian Yu yang telah sampai di rumah Feng Xing Dan mereka meminta pendekar pedang kelima ini untuk bergabung dengan mereka Karena kedatangan mereka ke sini atas perintah dari King Ran yang merupakan istrinya Dan Feng Xing yang mengetahui hal itu langsung menyetujuinya untuk bergabung dengan mereka Terlihat tujuh pendekar pedang dari pavilun Ding Jian akhirnya sudah berkumpul Dan akan pergi menuju istana Yuani Sedangkan di malam harinya Suezi yang ditemui oleh Suei dan bertanya Kenapa Suezi mau membantu ketua Wu Jue Padahal istana Yuani merupakan dalang dibalik pembantaian dusun keluarga Mong Bahkan dia bersama Miao Feng merupakan orang yang melakukan pembunuhan itu semua Dan Tong yang berada di dalam penjara saat ini merupakan Ming Ji adik dari Suei Wai Suezi yang ingin menemuinya langsung diterima oleh Suei Asalkan Suezi mau bekerja sama dengannya untuk membunuh sang ketua Karena bagaimanapun juga Suezi nantinya akan melakukan pengobatan terhadap sang ketua Dan itu merupakan satu-satunya kesempatan untuk membunuhnya Suezi yang mengetahui hal itu begitu bersedih Karena ternyata senjata ini merupakan milik Miao Feng Yang secara kebetulan Miao Feng pun datang Dan ia pun langsung menunjukkan senjata ini kepadanya Yang membuat Miao Feng begitu terkejut Dan menyesali perbuatannya Setelah kepergian Miao Feng Suei datang untuk menjemputnya Karena ia ingin mengantarnya ke hadapan Tong yang saat ini berada di dalam penjara Di sana Suezi yang menangis melihat Tong yang telah tersiksa Dan ia pun meminta maaf kepadanya Karena sebelumnya ia tidak percaya kepada Tong yang tidak akan kembali ke istana Yuan Yi Yang ternyata Tong dari awal masuk ke istana Yuan Yi ini Memang sudah berniat ingin membunuh ketua Wu Jue Yang telah memusnahkan dusun keluarga mong mereka Setelah itu Suezi langsung menggunakan teknik pengobatannya Agar Tong bisa sembuh dari lukanya dan bisa melihatnya lagi Ia yang sudah menyembuhkan luka Tong Lalu berbicara dengan Suei untuk merencanakan pembunuhan terhadap ketua Wu Jue besok Dan singkatnya esok hari pun tiba Terlihat Suezi yang akan mengobati luka ketua Wu Jue Tidak ada seorang pun yang mencurigainya Kalau kedatangan Suezi ke sini memang bukan berniat ingin menyembuhkan luka sang ketua Melainkan ingin membunuhnya Sang ketua yang ingin membunuh Suezi langsung ditepis oleh Miao Feng Dan sang ketua yang baru menyadari kalau Miao Feng juga berhianat Ia pun ingin membunuhnya Namun tiba-tiba Suezi yang berada disana langsung menyerang sang ketua hingga tak berdaya Suezi dan Miao Feng yang terlihat terluka parah Suezi justru ingin membunuh Miao Feng Namun itu dicegah oleh Suezi dengan memanggil Miao Feng sebagai Yami Dan Suei yang mendengar nama itu begitu terkejut Karena Yami merupakan adik kandungnya Dan ia tidak percaya jika Miao Feng merupakan adik kandungnya Karena Yami orang yang sangat baik dan tidak mungkin menjadi pembunuh seperti Miao Feng Dan ketika Suei masih tidak percaya akan kenyataannya itu Tiba-tiba dari belakang ketua Wujue yang masih hidup langsung melancarkan serangannya Ketika semuanya terluka Ketua Wujue yang menyesal kepada mereka semua yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri Karena ia sudah merawat dan mengajari teknik bela diri kepada mereka Namun nyatanya mereka juga menginginkan ia mati Dan tiba-tiba Suezi dari belakang langsung menyerang sang ketua kembali Yang membuat Suei terlempar ke dalam jurang es Melihat hal itu Suezi dan Miao Feng langsung menggunakan teknik mereka Untuk membunuh sang ketua yang sudah tidak berdaya Hingga pada akhirnya ketua Wujue pun mati di tempat Sedangkan Suezi mengalami luka yang cukup parah Suezi lalu dengan segera dibawa oleh Miao Feng untuk pergi ke lembah obat dan menyelamatkannya Namun disana terdapat sisa pasukan milik ketua Wujue yang menghalangi mereka Dan Chong Hua yang berada disana meminta pasukan tersebut membiarkan mereka untuk pergi Chong Hua lalu pergi ke goa penjara untuk menemui Tong Dan menjelaskan kalau ketua Wujue sudah mati Disini ia meminta Tong untuk bekerja sama dengan dirinya Dan imbalannya ia akan membiarkan Tong untuk menjadi ketua istana Yuan Di selanjutnya Namun dengan syarat Tong harus membunuh Zan Bai yang sebentar lagi datang kesini Mendengar hal itu Tong pun langsung menyetujuinya Kembali kepada Miao Feng yang di dalam perjalanannya Tidak sengaja bertemu dengan Zan Bai dan lainnya Disana ia meminta mereka untuk tidak menghalangi jalannya Karena ia yang sudah keluar dari istana Yuan Di Dan mendengar hal itu mereka pun melepaskan Miao Feng begitu saja Dan disini Zan Bai tidak mengetahui Kalau di dalam jubah milik Miao Feng terdapat Suezi yang sudah terluka parah Mereka yang sudah sampai di aula istana Yuan Di Begitu terkejut ketika mengetahui kalau pendekar bertopeng itu adalah Chong Hua Yang merupakan pendekar ke-6 yang selama bertahun-tahun menyembunyikan kematiannya Dan ia melakukan ini semua demi membunuh ketua Wu Jui Lalu Chong Hua menjelaskan kalau pasukan istana Yuan Di masih ada yang tersisa Yang saat ini berada di arena Azura Oleh karena itu ia meminta mereka untuk kesana dan membunuh pasukan tersebut Hingga pada akhirnya Zan Bai pun bertemu kembali dengan Tong Yang ia kira kalau Tong ingin menjadi ketua istana Yuan Di selanjutnya Namun Tong menjelaskan kalau ia tidak ingin bertarung dengan Zan Bai Dan Chong Hua pun langsung menotok Feng Xing agar tidak bisa bergerak Dan Zan Bai baru menyadari kalau ini merupakan rencana Chong Hua Agar mereka masuk ke dalam perangkapnya Yang ternyata selama ini Chong Hua memang ingin membunuh Zan Bai Apalagi Zan Bai yang tidak menapati janjinya untuk menolong Wu yang merupakan anaknya Setelah itu Chong Hua memerintahkan Tong untuk menggunakan teknik matanya Agar Zan Bai tidak bisa bergerak karena ia ingin membunuh Feng Xing terlebih dahulu Namun di saat ia ingin membunuhnya Tiba-tiba Zan Bai pun langsung menepis serangan tersebut Dan menyerang Chong Hua hingga menusuk jantungnya Yang ternyata sebelumnya Tong tidak menggunakan teknik matanya Karena memang dari awal ia yang tidak ingin bekerja sama dengan Chong Hua Apalagi Zan Bai merupakan orang yang dekat dengan Suezi Yang tidak mungkin ia melakukan pembunuhan terhadapnya Hingga pada akhirnya Chong Hua pun mati di tempat Dan Zan Bai sangat berterima kasih kepada Tong Karena sudah menyelamatkan mereka Dan Tong menjelaskan kalau ia melakukan ini semua Karena Zan Bai yang selalu peduli terhadap Suezi Lalu Zan Bai bertanya Apakah Tong pernah bertemu kembali dengannya Dan Tong menjawab kalau sebelum Zan Bai datang ke sini Suezi sudah menyelamatkan dirinya Bahkan ketua Wu Jui dibunuh olehnya Namun saat ini Suezi telah sekarat dan dibawa oleh Miao Feng menuju balai obat Dan ia tahu dari Chong Hua Mendengar hal itu Zan Bai pun begitu terkejut Karena sebelum ia sampai di istana Yuani ini Ia sempat bertemu dengan Miao Feng Hingga pada akhirnya Zan Bai yang mengatau yang itu pun langsung pergi ke lembah obat Kembali kepada Suezi yang sudah tidak berdaya lagi Hingga akhirnya ia pun mati di tempat Yang membuat Miao Feng begitu bersedih Miao Feng yang tidak sampai ke balai obat untuk menyelamatkannya Ia pun singgah ke kedai yang dekat dari sana untuk mencari seorang tabib Dan secara kebetulan King Ran juga berada di sana Yang mencoba mengeceknya Yang ia kira wanita tersebut bukanlah Suezi Karena wajahnya telah tertutup rambut Di sana ia mengatakan kepada Miao Feng Kalau wanita ini sudah tidak bernyawa lagi Hal itu membuat Miao Feng begitu bersedih Namun di saat King Ran merapikan rambut wanita itu Seketika ia pun sangatlah terkejut Karena ternyata wanita ini adalah Suezi Yang merupakan murid kesayangannya Singkatnya jasad Suezi pun telah sampai di lembah obat Dan Zan Bai pun telah sampai di sana Ia yang bertanya kepada Miao Feng dan lainnya Dimana Suezi berada Dan ketika Neneng menjawab Kalau Suezi telah tiada Zan Bai pun begitu menyesali Karena ia tidak bisa melindunginya Sejak awal ia mengetahui Kalau Suezi sudah tidak ada Ia selalu berada di makamnya hingga berhari-hari Karena ia yang masih tidak percaya Kalau wanita yang sangat ia cintai itu Telah meninggalkan dirinya seorang diri Dan singkatnya satu minggu kemudian Ia pun kembali ke pavilion Ding Jian Untuk melaporkan kalau ketua Wu Jue sudah mati Dan istana Yuani sudah dihancurkan Mendengar hal itu ketua pavilion Ding Jian Begitu bangga kepadanya Karena berhasil memusnahkan istana Yuani Dan Zan Bai memang berhak menjadi ketua pavilion selanjutnya Namun Zan Bai menjelaskan Kalau bukan ia yang mempunuh ketua Wu Jue Melainkan Suezi ketua lembah obat Bahkan Suezi harus kehilangan nyawanya Demi balas dendam terhadap ketua Wu Jue Yang dulu pernah membantai dusun keluarga Mong Maka dari itu ia meminta maaf kepada sang ketua Karena ia tidak bisa menjadi ketua pavilion selanjutnya Dan ia sangat berterima kasih kepadanya Karena selama ia berada disini Sang ketua sudah memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada dirinya Dan setelah itu ia pun kembali ke lembah obat Dengan meminum arak bersama Miao Feng Bahkan Tong juga datang kesana Kalau ia ingin minum bersama dengan mereka Setelah itu Tong pergi ke kuel untuk menjadi seorang pendeta Dan meninggalkan dunia persilatan Entah apakah dengan begini dapat menghapus seluruh kesalahannya selama ini atau tidak Namun ia akan tetap berusaha menjadi orang yang baik Sesuai harapan yang diinginkan oleh Mendiang Suezi Yang merupakan kakak angkatnya Sedangkan Zan Bai yang setiap harinya di lembah obat Berawat dan membersihkan makam Mendiang Suezi Hingga singkatnya puluhan tahun kemudian Terlihat Zan Bai yang sudah tua masih berada disana Yang selalu setia dan menemani Suezi Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini Dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau rigas film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ning Ali Film Selamat datang untuk diri dan salam Suntaners